Saat ini saya sedang berada di kediaman rumah Pak Washington Seorang pencipta lagu Palembang Di antaranya jajanan Palembang Palembang Darussalam, Asian Game, Songket Yang sampai kini masih sering terdengar Nanti kita akan berbagi cerita bersama Pak Washington Cantik, mandik, skarista, sewen hasil Palembang, kota kebanggaan kita Pusat Niago, Bungi Sriwijaya Ia waktu ada SMP, ada SMA, ada SD Jadi banyak piala ini Iya, iya, banyak Dari tahun berapa? Dari tahun Tahunnya sudah Pokoknya saya mulai mengajar itulah Iya Mulai tahun berapa? 90 saya mengajar 60 Ini betul-betul waktu Ini wisudah nih Bu Gimana? Ini Oh iya, itu waktu Itu sudah 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 wisudah Oh ini alat-alat lengkap berjalan Pak Washington Cuma dah bisa main waktu Corona Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita saat ini sedang bersama seorang seniman Pecipta lagu ya Komponis Komponis Beberapa lagu Palembang Ada Palembang Darussalam Ada jajanan Palembang Ada Songket Ada khas Palembang Iya Pak Washington Aritona Nah bagaimana Perjalanan Karir beliau Menciptakan lagu ini Dari mana dapat ilmunya Kita akan kulik-kulik Selengkap-lengkapnya Kira-kira dulu lahirnya dimana nih Pak? Lahir di Medan Di Medan Tanggal berapa lah? Tanggal 25 25 bulan? Desember Desember Tahun? 1949 Oh 49 Berarti 4 tahun setelah merdeka Pak ya Iya Kemudian Di sekolahnya disana atau ini? Atau merantau? Iya di Medan SD-nya? Iya SD-nya Sempenya SD berapa itu dulu? SD 6 tahun SD bukan SD apa desa apa Pak? SR dulu SR apa itu Pak namanya Pak? SR 3 negeri Di Medan Medan Iya SMP-nya? Di Medan SMP berapa itu? SMP Swasta SMP apa namanya Pak? SMP HKBP HKBP Di Medan juga Medan juga Nah kalau kita belajar punya talenta itu Dimana mulai ketemuan itu Pak? Di SD atau di SMP Pak? Atau di SMA? Waktu saya masih SMP sudah mulai saya main gitar Kalau ada perpisahan di sekolah Saya sudah tampil Oh berarti perpisahan itu sudah pintar Pak ya? Sudah tampil saya Belajar itu dimana Pak? Pertama kali belajar itu? SD? Belajar di kampung Waktu SD? Iya waktu ada gitar Anak-anak muda Kita mempatkan Kita pakai Waktu kita Menembala kerbau Di Ladang Iya Siapa yang mengajar gurunya Pak pertama kali Pak? Ingat tak? Oh ada Namanya Guru Nahum Sitomorang Oh Nahum Sitomorang Guru SD itu? Atau guru musik? Guru musik Guru musik memang ya? Oh jadi waktu perpisahan SMP HKBP itu Bapak sudah sering nyanyi di panggung Pak ya? Iya sudah Di perpisahan sekolah Perpisahan Tapi belum cerita lagu Pak ya? Belum Belum Lagu apa pertama Biasa sering nyanyi dulu Pak? Dulu? Iya waktu SMP itu Lagu Batak itulah Iya Lagu Batak Iya Kalau SMA-nya Pak Lanya ke SMA mana? Kalau SMA-nya sudah di sini Di Palembang Ceritanya bisa merantuk ke Palembang itu gimana Pak? Dari Medan itu kan ke Palembang Atau ada keluarga itu gimana? Saya pertama merantuk sini kan Bekerja di Prajen dulu Oh perusahaan kayu? Iya perusahaan plywood Di Prajen Tahun 70 Tahun 70-an lah Tahun 78 Iya Terus sama SMP itu? Iya jadi Waktu SMA-nya kan ngambil di sini Tuh 73 73 70 ke Prajen Masih pakai jasa SMP Pak ya pekerjaan itu kan? Iya 73 baru masuk SMA Iya SMA mana itu Pak? SMA 3 Oh yang di Sudirman? Iya Oh jaman sahabat Pak sekolahnya Pak? Jaman Pak Lupa namanya saya Kalau ingat lah kalau yang ini Pak apa? Itu jasa-jasa Kawan-kawannya yang sekarang masih ada yang jadi pejabat itu ingat lah? Yang waktu SMA itu? Waktu SMA saya sudah lupa saya nama-namanya Tapi di SMA itu masih main musik kita? Saya sering juga main Gitar tapi Gitar Waktu itu kan keyboard belum ada Belum ada Iya Nah kemudian kalau Tamat SMA tahun berapa itu Pak? 73, 76 berarti? Tamatnya tahun 73 Tahun 73 tamat 70 itu langsung sekolah Tapi sambil pegawai di Prajen itu berarti? Tahun 77, 78 Tamat? Dia pegawai di Prajen Oh 77 Berarti Bapak kebedaan tahun 70 itu tidak pegawai belum ya? Baru masuk SMA itu SMA 3 77, 78 di Prajen Nah kalau kita cipta lagu gimana ceritanya awalnya Pak? Cipta lagu itu ya saya baru guru dari guru Nahum Setumorang itulah Waktu di Medan itu? Iya Jadi sudah belajar Sudah mulai saya Menggitar Lagu pertama di Cipta kan lagu apa itu Pak? Gara-gara Pak Kalau di Pelembang ini? Iya Lagu ini khas Pelembang Iya Iya Jadi ini orang Medan ini Cipta kan lagu Pelembang ini Iya Aku kira tadi orang Pelembang Pak Ciptakan lagu Pelembang ini Lupanya orang Medan ini Dulu khas Pelembang ini sudah dibayarkan ini Waktu itu 5 juta Yang mana itu? Ini lagu khas Pelembang Yang mana Pak lagunya Pak? Ini Ini khas Pelembang Ya alam kaho jinyo Nasanjo ke Pelembang Oida lupo belanjo Song ke sewe belong song Warno warni Smara biru Napi abang kuning ijo Sanjo Makan pempe Model ikan tequan burgo Pempe Lenggang panggang Laksolaksansi Limpungan Itu satu ayat Ini 5 juta dibayar waktu itu? Dibayar waktu itu Oleh siapa Pak? Oleh dinas kebudayaan Waktu itu kantornya masih di Jagabaring Tahun berapa lah ini? Kira tahun 2014 Oh 2014 Iya Bisa nyebutan ke lagu itu Apa ilhamnya Pak? Dari mana Pak? Oh aku nyebutan lagu ini Kan biasanya gitu kan ada Inspirasinya Apa memang diminta waktu itu? Tidak Karang-karang sendiri kan Sesuai dengan Kemajuan di Pelembang ini Seperti Anu Jenis songket Makanan kan Kita Ciptakan jadi lagu kan Itu Iya Bisa ketemu di nasi kebudayaan itu? Oh kita Memang seniman gitu memang Iya Kita kan udah tahu bahwa Gaung didik api lak Di nasi kebudayaan itulah Yang bisa mengorbitkan Seniman waktu itu Jadi Kak Saya cari ke Jagabaring Siapa Pak kepala dinas ini Pak? Kepala dinas bagian kesenian Itulah Ibu Lisa Oh Ibu Lisa Masih sekarang? Iya Masih Ibu Lisa Suryani Tapi waktu mencipta lagu ini Songket ini Sudah berkantor di Yang mana lagu songket Pak? Lagu songket ini sudah berkantor di Museum Beda lagi dengan lagu yang tadi kan? Lagu yang pas malam Lagu songket yang ini Ini seluruh songket ada di sini Cama mana Pak? Songket cantik manis keristal Sewetatri Wijaya Songket lepus dan bungo cino Budaya le luhurku Ah langkah bagus nih yang Cantik manis motifnya Ah langkah bagus nih yang Cantik manis motifnya Tandu sewek tajung batik sutra Gawian bice gadis pelembang Baru ayat dua Ya Macem ini tuh Songket biji pare keristal Tenu nanyo pelembang Songket nampan perak cemerlang Canyo bintang di langit Songket sewek kondangan Mengarah pengantin Hmm Keren Songket sewek kondangan Mengarah pengantin Semarah canyo pelangi indah Kuning biru ijau na piabang Tiga Baik ketiga ya Songket limar ang tikru ponyo Canyo intan pemato Songket kenango makan ulet Songket tampok manggisnyo Songket atriwijaya Warisan budaya Sejak jaman rejo triwijaya Songket pakaian adat pelembang Songket nagobe saong anggon Bagus nian coraknyo Songket bintang berante-rante Tenunan ikat sutro Songket sumatra selatan Menuju warisan dunia Songket sumatra selatan Menuju warisan dunia Menuju warisan dunia Menuju warisan dunia Kerenan memang Pak Nah kemudian tahun 778 Kemudian tahun 778 Kemudian tahun 778 Kemudian tahun 778 Kemudian 78 diperajan Berapa tahun diperajan itu? Tahun 77, 78, 79, 80 4 tahun Nah setelah itu Pak Ngajar? Belum Belum Ngajar itu? Masih nyanyi saya di Suarnadipa Oh di Suarnadipa Iya Jadi handband itu? Pas ada kebakaran 24 ilir waktu itu Tahun 80 Di situ saya nyanyi di Suarnadipa Waktu itu masih jarang Aduh pernyanyi kan? Jadi Band ini siapa itu Pak? Band ini Pak? Bukan band Pakai gitar kami Oh begitab Iya Sendirian itu Orang pas kami Siapa-siapa namanya Pak? Ingat tak? Ingat? Iya Siapa? Pak Effendi Aritonang Pak Effendi Aritonang Pak Effendi Iya Yang Direktur Limec dulu kan? Limec Sirwijaya Iya Limec kereta api Kereta api Iya Terus? Gordon Simatupang Gordon Simatupang Gordon Simatupang Paris Simatupang Paris Simatupang Paris Simatupang Sama Pak Washington Washington Bisa nyanyi itu gimana ceritanya Pak? Di Suarnadipa itu? Oh Itu ngambil lagu-lagu dari yang ada kan? Iya Iya kami nyanyikan Maksudnya bisa nyanyi itu? Atau dipanggil? Atau kita menawarkan diri? Kami menawarkan diri Oh dengan manajemen Iya Waktu itu kebetulan Apa Kepala Restorannya Orang Bandung Hobi Nyanyi Hobi Main Musik Pak Untung namanya Pak Untung Masih hidup sekarang? Udah tau dimana dia sekarang Kalian tiga kawan tadi masih hidup semua? Yang Pak Ini Satu orang udah ninggal Oh Yang Direktur Limit Tadi udah meninggal dia Iya Yang dua lagi masih hidup Bapak main gitar waktu itu? Iya Sama Gordon Cima Tupang tadi Gordon Cima Tupang Lagu-lagu Apa dia nyanyi waktu biasanya Pak? Lagu-lagu lama ya? Lagu-lagu lama lah Yang Iya Itu biasanya Makan nya Jam berapa Pak? Kalau di Main ya disana Mulai jam 7 Sudah main Sampai Jam 10 malam Oh 7 berarti Tiga jam ya? Iya Dikasih makan Makan Dibayar? Iya Sebulan sekali bayar Tapi bisa? Iya Jadilah Waktu itu masih ingat saya 45 ribu lah Sebulan? Sebulan Iya Tapi mas Harga berapa waktu itu? Mungkin besar Tidak apa Lalu stadionya tengah Sampai berapa tahun Pak? Di Seronodipa itu Pak? Ada dua tahun 80 sampai 82 ya? Iya 82 Iya Tidak nyanyi lagi itu kenapa Pak? He? Tidak nyanyi lagi itu kenapa waktu itu? Apa memang habis kontrak atau Pak untungnya diganti? Udah Udah ganti dah Dulu Dikanti oleh Pak Sumantren Yang Restorannya? Iya Tidak nyambung lagi Tidak nyambung lagi Nah jadi setelah itu apa kesibuan itu Pak? Setelah Tidak nyanyi lagi di apa? Di Hotel Sonodipa itu? Baru Nyari ngajar Di sekolah-sekolah Musik Ngajar kesenian Iya Iya Pertama ngajar dimana itu Pak? Pertama ngajar saya di Trikarya Bakti Depan Semanam Jalan Sersansani Sersansani Iya Sekolah Pak Kasman Lurah Pak Kasman Kasman Suwarno Iya Mantan Mantan Militer Dia itu Pak Kasman Iya Iya Jadi kemudian Ngajar kesenian Iya Nah tapi sebelum itu Bapak sudah menikah waktu itu Pak? Iya Sudah Tahun berapa menikahnya Pak? Sudah lama lah Tahun 70 Berapa itu? 75 Sama orang Medan juga? Iya Atau orang Palembang? Medan Oh sama-sama orang Medan ya Punya anak? Iya Berapa orang? 6 6 orang Tapi nggak ada yang disini? Nggak ada Di merantau semua Merantau semua Iya Jadi Bapak ini Karena biasa mandiri ya Pak Ikut senang ini ya Nah kemudian Dengajar itu Kesenian Sampai tahun berapa so Pak? Tengah 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 Sewet hasri huijaya Soket lebus dan bunga cinta Udaya leluh Alangkah bagus dia Cantik manis motifnya Alangkah bagus dia Cantik manis motifnya Tandukain tanjung batik sutra Gawian gadis-gadis peleng Tandukain tanjung batik matik 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 mat